Oke, sampai jumpa lagi ya di channel RDSign S2 Kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 12 SMA Materi yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan sintesis protein Jadi pembentukan protein Nah, ini yang akan kita bahas yaitu Mulai dari langkah-langkahnya ya Bagaimana untuk mencari biasanya asam amino ya Dari sebuah rantai DNA Oke, sebelum kesana Ini kita lihat dulu disini ya Yang paling kanan ini ya ada DNA dan RNA Ya, jadi ada DNA dan RNA Terus disini ada kata-kata ini Untuk yang DNA itu ya Ada adik gue suka tiktok ya Jadi adik gue suka tiktok Itu maksudnya ini disini Bahasa nitrogen ya Adik itu berarti adenin Ya, gue itu guanin Suka sitosin Dan tiktoknya itu adalah timin ya Jadi adenin, guanin, sitosin, timin Nah, nanti itu kalau di DNA itu pasti ada pasangannya ya Jadi kalau A itu pasangannya dengan T ya Itu S dengan G ya Jadi nanti kalau udah hafal adik gue suka tiktok Baru disilang Nah, silang ini pasti pasangannya ya A itu pasangannya dengan T S itu pasangannya dengan G ya Jadi A sama T, S dengan G Ingat ya, adik gue suka tiktok Itu untuk yang DNA Terus pasangannya disilang Nah, terus di atas ini ada ini ya Sitosin atau citosin Itu jadi tergantung di soal ya Kadang soal ada yang membuat singkatannya S Ada yang juga yang membuat singkatannya C Jadi itu sama saja ya Nah, ini kalau disini yang saya contohkan itu Pakainya yang C ya Selanjutnya untuk yang bawahnya ada RNA Ini dipakai untuk ketika nanti mengubah ke bentuk RNA ya Jadi beda Kalau disini adik gue suka usil ya Adenin, guanin, citosin, dan U rasil Jadi bedanya di U ya Kalau atas itu tiktok T Kalau disini U usil Jadi sama nanti adik gue suka usil Terus disilangkan A itu silangkan A itu nanti pasangannya dengan U ya Kalau ada A ganti U Kalau S dengan G Oke ya, itu rumusnya ya Jadi kalau DNA pakainya rumus ini Kalau menu RNA ya pakainya rumus RNA Oke, sekarang ke penerapan soalnya Jadi misalkan ini ada Rantai DNA antisense Ya jadi DNA itu ada dua rantai ya Rantai yang antisense dan rantai yang sense Sense itu nama lainnya bisa cetakan Atau juga template Nah ketika yang diketahui masih DNA antisense Kita harus mencari DNA sense-nya dulu Atau DNA cetakannya Nah bagaimana mencarinya Kita mencarinya harus pakai rumus DNA ya Berarti ini yang pakai adik gue suka tiktok ini Nanti kalau A gantinya T Kalau S gantinya G Oke langsung kita kesini Ini apa? A berarti gantinya T ya ya T gantinya A G gantinya C ya Karena disini pakai C ya Kita pakai C Oke ya jadi T A gantinya T T gantinya A G digantinya C Terus sebelahnya Berarti T gantinya apa? A oke G gantinya C Terus C gantinya G Ya jadi A G ganti C C diganti G Oke selanjutnya A apa T gantinya apa? T betul C gantinya G Oke C gantinya G Jadi A gantinya T C gantinya G C juga diganti G lagi Terus yang terakhir ini Apa? Ya T ganti A ya A ganti T T ganti A Nah ini Karena dari DNA Undesend menjadi DNA Tempat itu pakai yang ini ya Setelahnya turun ke bawah lagi Mencari mRNA Messenger RNA Atau RNA duta Atau codon Nah ini bagaimana? Karena ini sudah masuk ke Mau ke RNA Ya kita harus pakai yang RNA ya Pakai yang ini Jadi nanti kalau ada A gantinya U Kalau ada S gantinya G gitu ya Oke kita langsung ke sini Berarti apa? T gantinya apa? Nah T kan gak ada di sini ya Ya tetap saja Kayak yang atas Berarti T gantinya A A gantinya U ya G E C gantinya G ya Jadi tetap T Kalau gak ada Kan gak ada T di sini ya Berarti kayak awalnya T ganti A Nah A di sini ada ya A gantinya U ya A gantinya U C gantinya G Terus yang sini apa? Berarti ini U G C Oke Bentar Terus ini apa? A C C Iya ya A C C Terus ini berarti A gantinya U ya U A U Oke Setelah temu MRNA Atau RNA duta Atau kodon Selanjutnya kita Menerjemahkan asam aminonya ya Jadi kode-kode ini Diterjemahkan menjadi asam amino Nah gimana untuk menerjemahkannya Kita nanti ada tabel ya Dari dilihat tabelnya Nah untuk tabelnya nanti ya Setelah ini Jadi nanti akan ada hasil kayak gini Metionin Sitesin Treonin Tirosin itu Nanti kita lihat tabelnya Nanti kita bahas ya Bagaimana cara melihat tabelnya Oke jadi kalau mencari asam amino Yang diterjemahkan MRNA ya Antik-antik ya Yang diterjemahkan adalah Kodon atau MRNA Nah apabila disuruh mencari RNAT Atau antikodon Berarti kita Ini terjemahkan lagi Dibalik lagi ya AUG ini dibalik lagi Menggunakan rumus RNA lagi Berarti kalau A gantinya U U gantinya A G gantinya C Jadi O, A, C Kalau ini juga sama apa nih A C G Terus ini berarti apa U G G Ini A U A Jadi ini untuk mencari Yang antikodon atau RNAT Jadi selesai ini Proses tahapan sintesis Protein Oke kita coba lihat Nanti yang tabel gimana ya Cara membacanya Nah ini tadi Ini hasil yang tadi di awal ya Taruh sini Nah ini Jadi untuk membaca kodon atau MRN Nah ini lihat di kodos ini AUG Berarti cara mencari nya disini Ini ada A Terus ada U Nah ini A dengan U Berarti jatuhnya disini O ada AUG disini Berarti disini adalah Methionin Atau bisa disebut juga Star kodon gitu ya Methionin Terus U, G, C U Temukan yang gimana O disini Nah berarti U sama G ya U, G, C U sama G Berarti disini U, G, C Oh U, G, C Berarti Sistein Ya Tuh Terus A, C, C Oh berarti A Tunghan C Disini A, C, C Berarti Treionin Terus U, A, U Berarti U, A, U T, T, Rosin Nah jadi gitu ya Cara membaca tabelnya Jadi ini Tabel bahasa nitrogen itu Bisa tercari banyak ya Modelnya ada yang lingkaran Ada yang tabel kayak gini Itu ya caranya bisa ya Oke Selanjutnya kita coba ke Ada satu latihan soal ini ya Untuk memperdalam materinya lagi Perhatikan rantai DNA sense di bawah ini Ya ada A, C, G, T, C, A, T, A, G, G, C, T Bila rantai DNA yang melakukan transkripsi seperti pada gambar di atas Maka rangkaian asam amani yang terbentuk adalah Ingat disini Sudah DNA sense ya Berarti sudah DNA template atau jetakan atau sense Nah kita tulis semua dulu ya Soalnya ditaruh di DNA template Terus Kita terus mencari apa Untuk menerjemahkan kita Ini masanya kodon ya Bukan kodon Ini kodon saja ya Jadi untuk Mencari kodon atau mRNA Kita terjemahkan Karena RNA Berarti kita pakai rumus RNA ya Yang adik gue suka usil Berarti kalau A gantinya apa Tadi U ya C gantinya G G gantinya C ya Jadi U, G, C Terus ini apa ini T tetap ganti A ya C gantinya G A gantinya U, G, A, G, U Terus ini T gantinya A gantinya U G C gantinya C gantinya C Terus yang terakhir G gantinya C T gantinya A Setelah mendapatkan kode Kita cari disini Kodonya A sama minunya apa Berarti dicari saja U G C yang pertama U G C U G C berarti apa U R Terus A G U A G U O P Terus A U C A U C itu S Terus C G A C G A itu G Oke jadi jawabannya yang E R P S G Jawabannya yang E Oke ya Sekian dulu untuk pembahasan Tentang sintesis protein Pada matahari Biologi kelas 12 SMA Silahkan bisa Kalau ada yang ditanyakan Atau didiskusikan Bisa komen Ya Like Dan jangan lupa juga Di subscribe Untuk Melihat video-video Selanjutnya Oke sekian dulu Sampai jumpa Kembali Semoga sukses selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih.